Ali pun menyatakan tidak mampu memikirkan bagaimana menghadapi sanksi, karena saat ini yang dipikirkan ialah korban triagedi. Manajemen Arema FC saat ditemui awak media, Ali tampak tak begitu bertenaga akibat sok berat. Disiksa omel satu persen, apakah dari pihak manajernya sudah dimelajukan perubahan dan kit-kit-op terhadap PT IBD? Atas permintaan TK Polres juga kita kirim, dan setelah PT IBD menjawab, menetapkan jadwal retak. Kita, saya sebagai manajer tim, mengikuti apa yang ada, yang sudah ditetapkan. Karena jadwal apapun itu urusan PANPEL, dengan PT IBD, beserta keamanan. Kalau saya sebagai manajer tim, mengurusi tim, kesiapan tim dalam berlaku. Ini kondisi tim, insya Allah besok juga akan kita ajak parah naik untuk ke para korban. Saya kira tim semua, pemain semua, sok semua. Semua tak menginginkan ini. Kalau dari manajemen, mau sore, mau siang, pokoknya kita siap bertanding. Karena sudah kita siapkan. Keputusan main malam siapa? Jadi sudah saya jawabnya. Mas terkait? Dari jadwal mulai awal kan sudah mulai awal liga ditetapkan sudah sesuai jamnya. Masa ini terkait, ada kekirakan tim, atau setiap tim yang masih tertutup, saat permohon bisa keluarnya sebetulnya. Coba itu ditanyakan ke PANPEL ya. Ataupun ke tim. Karena saya wajah mengurusi tim. Sudah? Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa.